Intro Pengacara kondang Hotman Paris Hutapeya siap turun tangan untuk membantu keluarga almarhumah Asia Sinta Dewi Hasibuan Wanita yang jatuh di lift dan meninggal dunia di Bandara Kuala Namum Medan, Sumatera Utara Hotman kembali kekeh dengan keinginannya untuk menyingkap permasalahan yang kini masih menimbulkan tanda tanya besar tersebut Lantas apa alasan yang membuat Hotman tergerak dengan permasalahan yang tengah viral itu Dan benarkah pula Hotman Paris selaku pengacara senior sudah mempersiapkan strategi dan juga langkah hukum untuk menyeret pihak-pihak yang diduga lalai dalam meninggalnya almarhumah Asia Sinta Dewi Hasibuan Sikap Hotman dalam membantu permasalahan yang tengah menjadi polemik dan perbincangan di media sosial memang bukan hanya kali ini saja Sebelumnya Hotman pun juga hadir dalam mengawal kasus hukum aktris Fena Melinda yang diduga mendapatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya Ferry Irawan Tidak cukup sampai di situ Hotman pun juga mengecam keras tindakan dari AKBP Aki Rudin yang diduga membiarkan anaknya menganeh temannya Ken Admiral Lantas apa alasan Hotman selalu menjadi garda terdepan dari kasus-kasus yang tengah viral dan menjadi perhatian publik Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Terima kasih telah menonton Pemirsa Intense Investigasi Pengacara kondang Hotman Paris Hutapeya akhirnya menyatakan kesiapannya untuk ikut menolong korban almarhumah Asia Sinta Dewi Hasibuan Wanita yang jatuh dari lift dan meninggal dunia di Bandara Kuala Namu, Medan Sumatera Utara Turun tangannya Hotman menyusul video permintaan pertolongan yang dibuat oleh Ahmad Faisal suami korban Yang didampingi anaknya dalam video yang viral di media sosial di mana meminta bantuan Hotman Paris untuk mendampingnya sebagai pengacara Maka seperti inilah sikap Hotman dalam menyikapi permasalahan yang menimpa korban Asia Sinta Dewi Hasibuan itu Kasus kematian seorang wanita yang jatuh terjun bebas dari lift di Bandara Kuala Namun Sumut Saya tidak tahu fakta sebenarnya Tapi agak aneh Ada suatu kesalahan sistem atau bukan? Ini pertanyaan Bapak Kapolda Sumatera Utara agar segera dimulai Pemeriksaan terhadap kasus meninggalnya seorang wanita yang jatuh terjun bebas dari lift di Bandara Kuala Namun Bahwa baik secara perdata dan pidana Seseorang pemilik barang bertanggung jawab atas akibat barang atau benda tersebut terhadap pihak ketiga That's the law Kalau ada kesalahan sistem di lift tersebut di Bandara Kuala Namun sumut Pintu terbuka langsung terjun bebas Berarti salah di sistemnya dong Kok bisa liftnya terbuka sementara begitu keluar lift langsung terjun bebas Keluarganya sempat hubungi 911 Kita proses secara hukum Ya meninggalnya korban Asia Sinta Dewi Hasibuan Terjadi pada tanggal 24 April 2023 lalu Atau ketika korban tengah mengantar keponakannya Yang hendak berangkat ke luar negeri dari Bandara Kuala Namun Medan Saat hendak kembali pulang Korban pun dihubungi kembali oleh keponakannya Karena memiliki kendalar dengan petugas Bandara Kuala Namun Korban pun akhirnya bergegas kembali Karena ingin menemui sang keponakan Tinggal ia pun kembali menelpon keponakannya Untuk mengatakan bahwa dirinya terjebak di dalam lift Namun tidak lama kemudian Telepon tersebut hening Dan akhirnya tidak memiliki respon jawaban Menanggapi hal ini Keponakan korban pun akhirnya melaporkan hal ini ke pihak Bandara Namun petugas Bandara mengatakan Tidak ada lift yang bermasalah Dan tidak ditemukan seseorang di semua lift Hingga akhirnya pada tanggal 27 April 2023 silam Selang tiga hari setelah kejadian Ditemukan jenasa seorang wanita Yang telah mengeluarkan bau di bawah lift Bandara Kuala Namu Saya Faisal Ahmad Faisal B. Ibrahim Saya dapat perkabaran pertama itu dari keluarga di Medan Bahwasannya sisi saya meninggal Anggal 27, 28 itu Yang dikabarkan saya Dia kabarkan ke saya Oh dikasih tahu Yang saya tahu Pasal hikuman itu saya pulang Jadi saya tidak tahu perkara persis Di mana ceritanya terbetulnya Tahu-tahu isi saya jatuh dari lift Yang pertama itu adik saya bersama kakaknya Juga adik saya Bersama keponakan Mereka ke Bandara Kuala Namu Tanggal berapa? Tanggal 24 April Jadi Tujuannya untuk mengantarkan Keponakan saya itu berangkat ke Malaysia Tapi pada saat di pelakaran parkir mobil Tiba-tiba keponakan saya itu Meneleponnya Bahwasannya Buci ada yang mau disampaikan penting Jadi angkartung sudah bawa pulang? Ya sudah di pelakaran parkiran Kemurangan saya bilang Buci, Buci sudah sampai mana? Sudah di link Tapi tiba-tiba setelah Adik saya kemungkinan sudah di atas Dia bilang Ini kok sepertinya Buci akan cepat di link Buci di link yang mana? Kemudian tidak ada yang jawaban Lost contact Kemudian Pihak keluarga Pihak kami langsung ke bagian informasi Yang ada di Bandara Bagian security Jadi kemudian kami sudah sampaikan Bahwasannya Adik kami itu terjebak di link Kemudian Petugas security Bandara Kan kami sampaikan bahwasannya Kami ingin melihat CCTV Yang ada Memantau di Ya ternyata Tidak di respon Jenasa tersebut Adalah korban Aisyah Sinta Dewi Hasibuan Yang baru ditemukan oleh Petugas maintenance Bandara Kuala Namu Medan Menanggapi permasalahan Yang dihadapi korban Aisyah Sinta Dewi Hasibuan Hotman menduga Adanya dugaan pelanggaran pidana Yang diduga dilanggar oleh pihak Bandara Yang akhirnya membuat korban terjebak Di dalam lift Dan meninggal dunia Dan akhirnya ditemukan 4 hari Setelah korban tewas Lantas Strategi apa yang sedang dipersiapkan Oleh Hotman Pari Sutapea Dan benarkah pula Hal ini pun bisa menyerat pihak Bandara Jika benar Ditemukan kelalaian Atas meninggalnya korban Kita jadi Disini perusahaan Kita sudah Ditandatangani surat bahasa oleh Sulawian Mabur Kita pertama akan membuat surat somasi Pertama Nama-nama perusahaan yang kita akan somasi ya Satu PT Angkasa Pura 2 Dua PT Angkasa Pura Aviasi Yaitu anak perusahaannya Kemudian PT Angkasa Pura Solusi Yaitu yang Belasanakan Pengurusan LIB dan sebagainya Kemudian pihak asing adalah GMR GMR Airport Limited GMR Airport Consortium Satu lagi perusahaan Perancis Europorce de Paris Europorce de Paris Jadi semuanya anak musim Kita mau kirim somasi dulu Karena Sampai hari ini Belum ada Penjelasan resmi Ataupun tidak ada Keluarga ini belum didatangi oleh pihak Yang berwenang dengan pengelolaan bandara dan LIB tersebut Hotman Paris Juga telah membantu menangani sejumlah kasus yang tengah viral di tanah air Lantas apa alasan Hotman Selalu menjadi garda terdepan dari setiap kasus yang tengah viral Dan menjadi perhatian publik itu Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube ini Halo saya Dua Dika Jangan lupa untuk saksikan Intens Dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari Tiga kali Wow Intens Jangan lupa juga untuk like Comment dan subscribe Hotman Paris Bagi orang yang mencari keadilan Tetapi dengan kondisi ekonomi yang lemah Khususnya untuk kasus-kasus yang menyentuh hati nurani Dan hak asasi manusia Kipra Hotman 9-1-1 Terbukti sukses memberikan bantuan hukum kepada aktris senior Fena Melinda Yang diduga menerima kekerasan dalam rumah tangga Yang dilakukan suaminya Ferry Irawan Kini pengacara kondang Hotman Paris Sutapea tinggal menunggu fonis seterunya itu Yang sudah tinggal menanti putusan fonis Majelis Hakim PN Kediri Salah perceraiannya masih jalan Dan saya kira sudah pasti cerai Karena kan dua-duanya sudah cerai Cuma Fena maunya alasan perceraiannya Karena dugaan KDRT gitu loh Jadi saling memberikan alasan masing-masing gitu Tapi kalau soal sana cerai, gua tidak cerai Ini gua cek sudah pasti cerai lah Karena dua-duanya mau cerai Kasus ada yang relatif sederhana Relatif raksasa Ibaratnya itu pertandingan Tinju Pertandingan karate Enggak usah turun dong gurunya Enggak usah turun dan tiga Kalau untuk bidang hukum saya sudah dan lima kali Cukup yang ban hitam atau sabu coklat ya kan Itu kasus kecil Yang pasti kita memberikan pelayanan semaksimal mungkin Sehingga Karena sebelum sidang selalu Fena datang ke saya Selalu itu Bahkan sungguh-sungguh tiap hari telepon Jadi artinya Walaupun kasusnya kecil Tapi tetap take care Dipantau Dipantau Bahkan semua waktu dia juga ribu suatu orang kuasa Yang bersama pakacara sana Itu kan beribu dari saya Sementara itu Selain kasus Fena Melinda Terakhir Hotman pun juga memberikan atensi khusus kepada kasus dugaan penganiayaan Yang dilakukan anak AKBP Aki Rudin Bernama Aditya Hasibuan Aditya Hasibuan yang kini telah menjadi tersangka Setelah diperiksa oleh penyidik Polda Sumatera Utara Diduga telah menganehirkannya Ken Admiral Yang terjadi di kediamannya Hotman pun menyoroti dan menyayangkan sikap AKBP Aki Rudin Hasibuan Yang seharusnya tidak membiarkan anaknya memukul korban Seperti terlihat dalam video pemukulan yang viral di media sosial Lantas benarkah menurut Hotman AKBP Aki Rudin Hasibuan bisa terkena pasal Karena membiarkan aksi pemukulan tersebut terjadi Itu kan hanya perselisihan anak muda biasa yang bisa terjadi bagi semua orang Bagi keluarga kita Salahnya adalah kenapa terlihat di video itu sudah begitu dia niaya kok bapaknya berdiri saja Harusnya bapaknya punya insting bahwa itu bukan hanya membahayakan anaknya Tapi juga membahayakan dianya Ya apalagi dia kan sebagai aparat Itu kesalahan bapaknya terlalu egonya terlalu tinggi Apalagi ada yang mempilih Kalau soal perselisihan itu mungkin masih biasa Tapi dia niaya begitu dihadapan orang tua itu fatal sekali Apalagi dia adalah aparat polisi Ada penganiayaan dan ada pembiaran Jadi sebenarnya bapaknya pun bisa kena Di lain sisi melalui program besutennya tersebut Houtman Paris pun telah terbukti menyelesaikan banyak permasalahan Baik yang viral di media sosial Ataupun yang terjadi di tanah air Lantas apa alasan Houtman selalu menjadi garda terdepan Dari kasus yang tengah viral dan menjadi perhatian publik Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga share channel youtube ini Halo pemirsa Intense apa kabar gue Jeffrey Nicole Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 3 kali sehari Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Di lain sisi melalui program besutannya Houtman Paris pun telah terbukti menyelesaikan banyak permasalahan Baik yang viral di media sosial Ataupun dengan terang-terangan terjadi di tanah air Lantas apa alasan Houtman selalu menjadi garda terdepan Dari kasus yang tengah viral dan menjadi perhatian publik Houtman 911 selalu siap untuk kasus-kasus yang bersifat nasional Viral dan menyangkut hak aja si manusia Houtman 911 banyak benar kasus datang Tapi banyak kita tolak karena bersifat private business gitu loh Misalnya masalah tanah Masalah pribadi yang tidak bersifat hak aja si manusia Itu banyak benar saya tolak Tapi kalau kasus seperti ini Anytime, kalau diperlukan kita siap Memang sudah banyak benar Setiap ada kasus begitu Sesuatu pasti netizen akan forward ke saya Dan kalau datanya lengkap biasanya saya viralkan Tapi tetap kita biasanya selalu menunggu dihubungi oleh keluarganya Tapi kan ini kan sudah jadi ATRC Saya kira sudah tidak terlalu urgen lagi Pengacara karena sudah menjadi isu nasional Yakinlah dengan viralnya kasus itu Maka itu sudah lebih hebat dari bantuan pengacara Sudah lebih hebat dari bantuan pengacara Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam Tentunya hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share Dan juga komen channel Intense Investigasi Terima kasih